oke, nah, sekarang masuk ke sumber dari vitamin D sebenarnya sumber vitamin D ini seuruh urutan ya teman-teman memang dari paparan sinar matahari seperti itu, jadi kulit kita ini memang ada prekursornya dan prekursor ini baru aktif setelah terpapar sinar matahari dengan panas tubuh, akhirnya prekursor ini menjadi aktif dan dapat disediarkan di seluruh tubuh ataupun nanti disimpan di jaringan adipuasa kita lihat lebih lanjut jadi sinar matahari ini, the most common source of vitamin D saya sebenarnya tidak pernah konsumsi suplemen vitamin D tapi, kondisi lingkungan membuat saya konsumsi vitamin D ya, mana sebetulnya nah, ini saya tidak paham sih ya cuma saya juga perlukan vitamin D ini ini sumbernya yang aduk-aduk si perol nah, jadi yang maksud utamanya adalah vitamin D di lingkungan yang banyak vitamin D-nya itu tentu saja idealnya ya tidak ada kekurangan vitamin D tetapi behavior perilaku yang membuat itu menjadi masalah kenapa kita berangkat kerja atau sekolah misalkan bangkat pagi gitu ya dari jam 7 sebelum matahari terlalu ya, kita belum terlalu berpapar begitu kemudian pulang jam misalkan jam 4 atau jam 5 yang itu matahari sudah hampir terbenam gitu terus kapan kena senar mataharinya mungkin weekend kalau weekendnya keluar rumah kalau males di rumah gitu males masih stay di rumah nggak dapet juga gitu balik lagi di beberapa wilayah yang dia bermusim seperti itu tentu saja pada musim tertentu kayak summer menelimpah sekali jadi, tapi pada musim-musim yang lainnya tentu saja akan sangat berkurang nah, di sini idealnya untuk laparan sinar matahari yang baik adalah 15 menit ya, sehari itu dikatakan cukup atau 5 sampai 15 menit ya, dua kali sehari antara jam 10 dan jam 3 sore ya, ini untuk yang di musim-musim tentu 4 musim ya seperti itu nah, lalu juga paparanya itu kemana sih apakah harus seluruh tubuh harus ya, misalkan kayak orang-orang keluar harus buka baju semuanya gitu tidak ya, kan sebenarnya nggak seperti itu juga jadi bisa ke wajah ke tangan lengan ke belakang ya dan kalau paparanya terlalu panjang gunakan proteksi ya, pakaian juga sunscreen nah, di sunscreen juga ataupun beberapa perilaku juga ya itu mungkin sunscreen yang yang dia mengurangi paparan UPB yang utama itu juga bisa justru menghilangkan efek baik dari terkapar sinar matahari oke, selanjutnya pangan tentu saja ya jadi kalau tidak cukup dari sinar matahari ya, dengan ikuti sejarah yang tadi seperti itu yang fortifikasi dengan ragi dan jamur seperti itu ataupun dengan ikan kot karena sebenarnya ikan ini konsumsi seperti fitoflantuan dan sebagainya dimana fitoflantuan ini yang dia itu kaya dengan vitamin D gitu nah, kemudian vitamin D ini menumpuklah di lemaknya ikan karena dia kan larut lemak nah, menumpuklah di jaki ikan ini ada cerita yang lain mirip seperti omega 3 jadi omega 3 itu sebenarnya sumbernya dari fitoflantuan betul fitoflantuan ini dikonsumsi oleh ikan ya menumpuklah di tubuh ikan ikan-ikan kecil ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan besar terakumulasin sebagainya dan jadilah ya, minyak ikan dianggap sebagai kaya omega 3 itu ada pada sumber sebenarnya ada dari pelangton ini juga sama sebenarnya mirip seperti itu ya yang vitamin D ini dari kayak tadi di sejarahnya sebenarnya jamur dan juga ragi itu yang diradiasi sehingga meningkat aktivitas vitamin D-nya dari jamur ini lah atau dari ragi ini lah ditambahkan ke susu sehingga jadi fortifikasi vitamin D oke oke jadi susu orange juice soy milk dan sel ini sudah di fortifikasi ataupun fatty fish ya ikan yang lemak seperti itu ya tapi ada juga yang alami misalkan kaya kuning telur gitu ya dan sebagainya dan juga hati ayam suplemen tentunya ya kalau diterlukan itu juga saya konsumsi suplemen ini gak setiap hari juga ya terpada musim ya misalkan lagi musim dingin saja saat seperti saat ini oke jadi syukur ya yang ada sinar matahari masih yang melibah usahakan untuk mendapatkannya selamat menikmati